Intro Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap para tenaga pendidik dan kependidikan IPB yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Institut Pertanian Bogor melalui Direktorat Sumber Daya Manusia menyelenggarakan kegiatan pelatihan Purna Bakti yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018. Pelatihan yang mengangkat tema bahagia dan sejahtera di masa pensiun ini bertujuan untuk mempersiapkan para peserta Purna Bakti agar tetap bahagia di masa pensiun, mempersiapkan aspek psikologis, perencanaan keuangan serta pelatihan untuk menciptakan kewirausahaan baru. Kesannya sangat bagus ya untuk diadakan selalu seperti ini sehingga kita yang menghadapi pensiun bisa siap dan bisa mempunyai teman-teman, bisa ketemu teman-teman yang sesama pensiun juga. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah komunitas sehingga nanti kalau kita sudah pensiun beneran, saya nanti pensiunnya 1 Oktober sih, kita bisa saling sharing, misalnya kita ada menemukan sesuatu yang bermanfaat, kita bisa saling sharing, begitu. Pada Senin 1 Oktober 2018, bertempat di Bolorum IPW International Convention Center Bogor, diselenggarakan kegiatan pelepasan Purna Bakti tahun 2018, dengan tema inspirasi dan dedikasi untuk negeri. Rektor IPB Dr. Arief Satria pada kesempatan tersebut membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan, karena telah menebar banyak manfaat dan menginspirasi mahasiswa, sivitas maupun IPB untuk maju bersama. Disampaikan pula bahwa masa depan merupakan akumulasi dari masa lalu, yang terbentuk dari masa lalu, bahwa tenaga pendidik dan kependidikan di masa-masa sebelum ini telah memberikan bekal dan menjadi agen untuk bisa mewujudkan IPB di masa depan. Masa depan itulah yang harus IPB hadirkan saat ini. Beliau berharap, IPB sebagai sebuah institusi bisa lebih adaptif dan menjadi trendsetter perubahan di masa yang akan datang. Karena sebaik-baiknya institusi adalah institusi yang memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cindra mata secara langsung oleh Rektor IPB kepada 103 PNS Purna Bakti Tenaga Pendidik dan Kependidikan IPB. Ya, hari ini adalah hari pelepasan Purna Bakti IPB pada tahun 2018. Tentu hari ini adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk mengapresiasi peran dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para Purna Bakti. Karena itu kami juga mengucapkan terima kasih pada para Purna Bakti atas jasa-jasanya membangun IPB karena masa depan itu adalah merupakan akumulasi dari masa lalu. Masa lalu terus berjalan, harus kita lihat sebagai sebuah modal bagi kita untuk menatap IPB masa depan. Ketua Paguyuban Pensiunan Pegawai IPB, Profesor Kurnia Sofyan, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masa pensiun merupakan masa yang berbeda dengan masa di usia produktif. Dengan selesainya berbakti kepada IPB, tentunya akan mengalami masa lain di masa pensiun. Beliau menghimbau kepada para Purna Bakti Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk bergabung bersama Paguyuban Pensiunan Pegawai atau P3IPB agar tetap bersama-sama berkiprah, menjalin silaturahmi, produktif, serta dapat saling mengisi di masa pensiun. Saya dan teman-teman yang sudah pensiun itu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam P3IPB yang kami coba untuk kita kembangkan lebih lanjut. Kami berharap teman-teman yang baru ini bisa bersama-sama lah membangun P3IPB dan tidak lain juga untuk kepentingan kita bersama, untuk kebaikan bersama dan kita siap untuk membuat program-program yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Saya kira itu saja, jadi nggak usah merasa apa setelah pensiun merasa tidak ada teman, teman kita banyak sekali di pagi ban pensiunan ini. Saya kira itu saja barengkali ya. Direktur Sumber Daya Manusia IPB, Dr. Titi Sumarti, menyampaikan bahwa kegiatan pelepasan ini merupakan kegiatan yang besar karena terdapat 103 purna bakti yang terdiri dari 23 dosen serta 80 tenaga kependidikan yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk IPB. Beliau juga berharap P3 IPB dapat merangkul para purna bakti agar tetap terjalin kerjasama, jaringan yang kuat, serta pelaksanaan program pendampingan. Untuk itu, kami tahun ini mengadakan apresiasi dengan tema inspirasi dan dedikasi untuk negeri karena karya-karya beliau adalah karya-karya yang inspiratif dan dedikasi luar biasa dari kolega tenaga kependidikan terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Itu sebenarnya tujuan kami mengadakan kegiatan hari ini utamanya adalah kita perlu memberikan apresiasi karena apapun yang sudah beliau amalkan tak lekang oleh waktu. Sehingga harapan kami adalah bagi kolega yang purna bakti itu selamat memasuki masa pensiun dan semoga bahagia dan sejahtera selamanya. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari Band Rektor Suka-Suka atau Band Rek Susu, paduan suara agrianita IPB, serta tarian tradisional. Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan ini akan mampu memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan agar tetap menginspirasi dan menebar manfaat di masa pensiun. Guna mewujudkan masa depan IPB yang adaptif demi kemajuan bangsa dan negara. Perasaannya, ya lega lah, sudah Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tugas sampai masa pensiun gitu loh. Maksud saya tidak berhenti di tengah gitu. Alhamdulillah Allah sudah meridui saya sampai akhir tugas saya. Untuk generasi muda yang ini ya, semangat kerjanya dan disiplin itu hanya itu yang membuat kita sampai kita pensiun ini disiplin, semangat kerjanya dan mencintai pekerjaannya itu. Gitu aja. Yang penting gini untuk generasi muda jangan takut dengan status. Status apapun, PNS atau bukan PNS, yang penting kita kerja. Dengan memperlihatkan bahwa kriteria kerja dengan hebatnya, mampu, Muhammad Syukur dan Andri-Andrian Syah melaporkan untuk Green Highlight. Terima kasih.